Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmir Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Kita walih Redaksi 33 kali ini. Suhu politik di Kota Samarinda menghangat saat sang badar pasangan berkati Darlys Patalongi mendeklarasikan diri telah mendapat dukungan dari Partai Golkar. Apalagi disampaikan di depan ribuan orang yang menghadiri acara deklarasi di pusat pertokohan Citra Niaga. Sambutan hangat pendukung pasangan berkati Darlys Patalongi meledak saat acara deklarasi diumumkan masuknya Partai Golkar dalam barisan Partai Pendukung. Selain PAN dan Partai Demokrat. Berkati dengan percaya diri mengatakan Partai Pohon Beringin sudah mengeluarkan surat keputusan walaupun secara fisik surat belum mereka terima. Alhamdulillah malam ini berkat doa kita semua saya sampaikan SK Golkar sudah terbit. Jadi kita ada tiga partai yang sudah pada deklarasi hari ini Demokrat, PAN, dan Golkar. Klaim berkati menjadi polemik di kalangan politisi. Malum saja selama ini dukungan Partai Golkar ditunggu-tunggu untuk diberikan kepada siapa. Setelah tidak ada kader beringin yang diusung sendiri, tiga calon pasangan menanti-nanti. Selain calon pasangan Barkati Darlys, ada juga Andi Harun Rusmadi dan bakal calon lain Erwin. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Masud mengaku terkejut dengan klaim dari Barkati. Dia mengakui menyangkut calon yang diusung Partai Golkar berada dalam Otoritas Badan Pemenangan Pemilihan Umum, Bapilu Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Saya belum tahu ya Dinda ya, yang kami ajukan di sana itu kan adalah Andi Harun, Rusmadi Wongso, dengan Pak Barkati, dengan Darlys Patalomi, hari tiga sebenarnya. Sama Bang Erwin. Sama Erwin, tetapi saya belum tahu ada surat yang keluar dari DPP, tapi setahu saya belum ada keluar. Tahu saya belum ada keluar, karena kami kemarin di Braw, hari ini kami akan memaksanakan sekarang berjalan ke PPU. Biasa kita mustahkan di PPU. Tahu saya belum ada. Saya belum mengetahui Dinda, tapi setahu saya belum ada. Oh begitu Bang? Setahu saya belum ada. Berarti Hoak lah yang dibiang berbarkan itu di malam ini Bang. Bukan Hoak, saya takutnya berlating kan gitu. Semua berlating supaya arahnya ke sana. Membuat suasananya semakin hangatnya gitu. Tapi tahu saya belum Dinda, tahu saya belum. Baik, baik. Berarti saya bisa pertanyakan lagi dong landasan abang aja sebagai pimpinan di daerah gitu. Saya belum ada, saya belum ada. Kalau komunikasi abang dengan Pak Barkati Bang? Saya tidak pernah komunikasi ya dengan Pak Barkati ya. Oh, tidak pernah Bang ya? Ya, artinya dalam satu, dua, tiga, empat minggu di satu bulan terakhir ini saya tidak pernah komunikasi sama Beli ya. Walaupun tanpa didukung Partai Golkar, pasangan Barkati Darli sudah bisa melaju sebagai peserta pilkada di kota Samarinda. Dua partai yang lebih dulu mengusung, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, sudah cukup sembilan kursi sehingga memenuhi persyaratan mendaftar ke KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Wakil Wali Kota Samarinda, HM Barkati menyerahkan bantuan beras kepada korban banjir di Kelurahan Sungai Pinang dalam kecamatan Sungai Pinang. Bantuan bersumber dari Pemkot Samarinda dan Pemprov Kalimantan Timur. Acara penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga Sungai Pinang dalam. Di kawasan itu diketahui banyak yang menjadi korban banjir ketika hujan tiba. Bantuan diberikan oleh pemerintah karena memang baru bisa didistribusikan pasca banjir. Pasca banjir, namanya juga pasca banjir. Namanya pasca banjir itu setelah banjir. Kita tahu, seminggu, dua minggu, yang penting. Semua kan ada proses, ada proses. Semua kan ada proses, ada proses. Ada proses, ada proses. Dan juga, kawasan. Kalau pula, satu samarinda 56 ton. Dari data lurat Sungai Pinang dalam, Hadrian Syah menyebutkan, Bantuan Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur kepada 2.883 jiwa di 17 RT. Dari Pemkot berjumlah 408 kg dalam kemasan 3,5 kg sebanyak 60 bungkus dan kemasan 1,75 kg 113 bungkus. Sedangkan bantuan dari Provinsi Kaltim berjumlah kurang lebih 5 ton. Hadir juga dalam acara penyerahan bantuan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Saleh dan Camat Sungai Pinang Siti Hasanah. Tim Kalimantan Timur, Hardin melaporkan. Tim Satgas penanganan COVID-19 di Kota Samarinda terus bergerak. Tidak hanya melakukan pemakaman, tapi juga dengan kegiatan sterilisasi kawasan para pasien yang terkonfirmasi positif. Kota Samarinda belum tergolong aman dan terkendalikan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Buktinya, berdasarkan update 19 Agustus 2020, masih terus terjadi penambahan kasus positif baru, yaitu 18 kasus. Walaupun dibarengi pula dengan yang sembuh sebanyak 22 kasus. Dari data baru itu, saat ini di Kota Samarinda tercatat 513 orang pernah terpapar virus dan 369 orang dinyatakan sembuh. Kemudian sebanyak 20 orang meninggal dunia dan 124 orang lainnya masih dalam perawatan menunggu kesembuhan. Upaya penanggulangan terus dilakukan pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan dengan melakukan sterilisasi di kawasan-kawasan rumah dan kantor pasien yang dinyatakan terkonfirmasi positif. Termasuk juga membagikan bahan makanan seperti beras kepada pasien positif yang terpaksa tidak bekerja karena menjalani isolasi mandiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 19 Agustus 2020. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan beberapa kegiatan. Pertama, tadi kami melakukan sterilisasi di kediaman Bapak EN di Jalan Rimbawan, di mana yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini telah dirawat di rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Dan kedua, kami lakukan juga sterilisasi di tempat praktek kerja beliau di Jalan Selamat, Riyadi. Dan yang ketiga, saat ini kami berada di Jalan Rapak Mahang, Sungai Kapi, di mana kami menyerahkan bantuan pangan terhadap Ibu MSY, di mana juga yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Mudah-mudahan bantuan pangan ini dapat meringankan beban beliau. Langkah sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Apalagi di Kota Samarinda, masyarakatnya mulai cenderung mengabaikan protokol kesehatan, seperti sering mencuci tangan, tidak berkumpul, dan memakai masker. Tim Kaltim TV melaporkan. Kisah-kisah dramatis juga terjadi terhadap pasien-pasien tertular virus di Kalimantan Timur. Setelah di Balikpapan seorang dokter terkonfirmasi positif virus corona meninggal dunia, sehari sebelumnya di Kota Samarinda juga ada kisah suami istri, yang salah satunya berprofesi dokter dijemput karena terpapar COVID-19. Kisah duka seorang dokter bernama Sri Yono di Balikpapan, membuka hati warga kalau kasus penularan virus bisa mengenai siapa saja. Sri Yono yang sehari-hari bertugas sebagai kepala bidang kesehatan masyarakat terkena virus corona sepekan silam. Namun akhirnya ajal menjebutnya. Sehari sebelumnya, suami istri di Samarinda, salah satunya seorang dokter, dijemput dini hari oleh Satgas COVID-19 Samarinda karena terkonfirmasi positif. Keduanya dibawa ke RSUD Abdul Wahab Sharani di Samarinda. Kabit Kedaruratan BPBD Kota Samarinda, Ifran, mengakui, sepasang suami istri itu adalah EN berusia 66 tahun dan istrinya JH 67 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Agustus 2020, pukul 01.00. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan evakuasi terhadap sepasang suami istri yang hasil stepnya terkonfirmasi positif COVID-19. Atas nama, EN usia 66 tahun dan istrinya JH usia 67 tahun. Keduanya kami evakuasi dari sekitaran jalan Rimbawan dan selanjutnya kami antar ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sharani untuk dilakukan perawatan. Kerja keras pemerintah melakukan penjemputan pasien terkonfirmasi positif untuk memastikan para korban virus dari kota Wuhan, negeri Tiongkok itu berada dalam pemantauan tim medis dan tidak menularkan kepada pihak lainnya. Tim Satgas juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga yang terpapar virus. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini. Semoga kita sekerja semua. Ambil! Masa kerjasama yang bagus. Masa kerjasama yang bagus. Terima kasih telah menonton! Penambahan pasien positif virus corona di seluruh Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan tajam yang memerlukan perhatian masyarakat. Update 19 Agustus tercatat sudah 2.669 orang yang tertular dan 1.700 dinyatakan sebut. Sebanyak 98 meninggal dunia dan 871 pasien masih dalam proses penyembuhan. Jangan memandang sepele, kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim Andi M. Ishak pada video conference. Dia mengumumkan kondisi penularan virus di seluruh Kaltim berada dalam situasi yang semakin mengkhawatirkan. Lantaran transmisi lokal terjadi di mana-mana. Ini semakin lama menunjukkan eksistensi, menunjukkan mutasi yang luar biasa, begitu cepatnya, dan efek yang ditimbulkan juga semakin berat. Ini terlihat dengan semakin banyaknya kasus-kasus kematian yang ditimbulkan dan angka case fatality rate ataupun juga tingkat kematian ini juga semakin cepat, semakin tinggi dan ini menunjukkan bahwa penyakit ini benar-benar berbahaya selain tingkat penularan yang begitu tinggi dan juga tingkat kematiannya sudah perlahan-lahan juga mengalami peningkatan. Update dari Tim Satgas COVID-19 Kaltim tanggal 19 Agustus terjadi penambahan kasus positif baru sebanyak 91 kasus dengan jumlah terbesar di balik papan 49 kasus, Kutai Timur 5 kasus, Pasir 6 kasus, Samarinda 18 kasus, dan Kutai Kartanegara 13 kasus. Dari peningkatan yang tiap hari terjadi itu, kini total kasus positif di Kalimantan Timur 2.669 kasus dan 1.700 pasien diantaranya dinyatakan sembuh. Kemudian 98 orang meninggal dunia dan 871 pasien dalam proses penyembuhan. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dua lagi korban virus dari Kota Wuhan Negeri Tiongkok di Kota Samarinda meninggal dunia. Mereka tercatat sebagai jenajah ke-30 dan ke-31 yang dikuburkan di pemakaman khusus Raudatul Jana Jalan Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara. Berikut informasinya. Sayup-sayup terdengar ajan saat jenajah dikuburkan dengan protokol pasien COVID-19 di kawasan pemakaman Raudatul Jana Jalan Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Suara ajan itu terdengar dari kejauhan dari pihak keluarga yang memaksa tetap ikut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir pasien yang terkonfirmasi positif. Pihak keluarga hanya memandang dari kejauhan keluarganya dikuburkan oleh petugas dari BPBD yang menggunakan baju hasmat putih-putih. Hanya para petugas dengan pakaian APBD lengkap yang dibolehkan dengan jenajah karena rentan dengan penularan. Di kuburan yang khusus disediakan pemerintah kota Samarinda itu kini sudah 31 liang kubur ditempati jenajah korban virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 20 Agustus 2020 tepat pukul 11.30 kami melakukan pemakaman yang ke-30 dan ke-31 terhadap dua jenajah. Pertama atas nama PM usia 44 tahun berjenis kelamin perempuan beragama Islam yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 17 Agustus dengan diagnosis asma dan fenomia. Dan tadi malam tepat pukul 02.30 dini hari tanggal 20 Agustus dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19. Dan untuk jenajah kedua atas nama AS usia 56 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan diagnosis fenomia dan HT. Dan tadi pagi tepat pukul 07.55 tanggal 20 Agustus 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19. Dan saat ini sedang kami lakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di pemakaman Taudatul Jannah, Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Update pasien COVID-19 di Kota Samarinda 19 Agustus 2020 sudah ada total 513 orang tercatat terkonfirmasi virus corona. Sebanyak 369 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan 20 orang meninggal dunia. Sebanyak 124 orang pasien positif lagi kini dalam proses perawatan menunggu kesembuhan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV! Informasi selanjutnya tetap harus bertahan di tengah badai pandemi virus COVID-19. Pelabuhan Kapal Kelotok beroperasi normal meski mengalami penurunan jumlah penumpang hingga 50%. Beginilah suasana Pelabuhan Kelotok Kampung Baru Balikpapan Barat. Salah satu pelabuhan kapal tradisional yang menghubungkan antara Balikpapan Penajam Pasir Utara tetap beroperasi normal di tengah pandemi corona dan minimnya protokol kesehatan. Menurut salah satu penjaga tiket di Pelabuhan Kelotok, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengoperasionalkan Pelabuhan Kelotok secara normal. Karena satu-satunya mata pencarian mereka, meski dirasakan sejak awal pandemi di bulan Maret lalu, jumlah penumpang terus merosot. Saat ini rata-rata jumlah penumpang turun hingga 50% dari hari normal. Jika sebelum pandemi, jumlah penumpang bisa mencapai 500 penumpang per harinya. Penyemberangan ini kayaknya betul turun 50% ya? Ada turun pengaruh ya? Biasanya kalau hari-hari itu, Sabtu, Minggu itu ada lumayan untuk penyemberangan itu. 50% itu berapa? Banyak dari 100, turun 50 sebarunya. Barunya ya? Selama pandemi ini ya? Ya, itu Sabtu, Minggu loh ya. Kalau ada ribiasa lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya. Tapi tetap masih bertanom ya? Tapi bertahan aja. Itu aja kerjaannya orang miskin itu, senik kapal-kapal itu. Sudah ada yang lain. Namun demikian, masih ada penumpang setia yang menggunakan kapal klotok lantaran dinilai cukup efisien dan harga terjangkau. Lebih efektif, lebih aman dari kecuaca juga. Daripada sempit kan besar gelombang lagi, angin selatan juga. Harganya gimana? Ya, ekonomis saja sih. Ekonomis ya? Jadi membantu juga dari tengah pandemi ya? Diharapkan wabah corona dapat segera teratasi oleh pemerintah, sehingga aktivitas transportasi tradisional klotok bisa kembali normal. Dari balik papan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian redaksi tiga-tiga kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.